Pemirsa menabung selama 4 tahun seorang warga Mamaju, Sulawesi Barat, akhirnya bisa membeli motor impiannya. Pedagang keripik tersebut membayar uang muka pembelian sepeda motor dengan uang koin yang nilainya mencapai 6 juta rupiah. Pegawai dealer sepeda motor pun harus menghitungnya selama 2 jam. Pegawai di sebuah dealer penjualan sepeda motor sempat disibukan oleh seorang konsumennya yang membeli sepeda motor dengan pembayaran tunai dalam bentuk pecahan uang koin. Adalah Soli Kun, warga Mamaju, Sulawesi Barat, seorang pedagang keripik yang menabung selama 4 tahun untuk bisa membeli sebuah sepeda motor idamannya. Tak tanggung-tanggung, ia membeli sepeda motor seharga 31 juta rupiah dan ia membayar uang muka pembelian dengan uang tunai sebesar 6 juta rupiah. Tiga orang pegawai dealer sepeda motor yang ditugaskan membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk menghitung uang pecahan 500 dan 1000 rupiah yang dibayarkan Soli Hin. Kurang lagi dia total untuk harga motornya 31 juta 580 rupiah. Kalau uang koinnya? Uang koinnya sekitar 6 juta. Saya biayanya ya sebagian hasil jerit payah, bikin keripik, bikin apa, itu kalau ada uang koin enggak, saya kumpulkan. Jadi selama 4 tahun itu dapat kira-kira 6 juta. Cita-cita Soli Hin untuk mendapatkan sepeda motor Intianya akhirnya terwujud. Dan Soli Hin langsung mengendarai sepeda motor idamannya untuk dibawa pulang meski belum memiliki plat nomor. Dari Kabupaten Memuju, Sulawesi Barat, Syari Fudin, INews, melaporkan.